Bang, gimana caranya menonaktifkan sandi layar atau pola di HP OPPO terbaru? Oke teman-teman, di tangan saya kali ini ada si OPPO A58 Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial Cara mematikan atau cara menonaktifkan pola atau sandi layar Dengan catatan, disini kalian gak lupa pola ataupun sandi layarnya ya Jadi, disini tuh cara untuk mematikan kunci layarnya saja Tanpa riset ataupun menghilangkan data ya Jadi aman Terus, kalau emang beneran lupa, gimana dong bang? Ya, gak ada cara lain selain kalian format data ya Caranya banyak, bisa dengan senam jari ataupun bisa menggunakan komputer Yang jelas, data HP kalian bakal ke riset Oke langsung aja, sekarang kita ke tutorialnya Pertama, kalian masuk ke pengaturan terlebih dahulu Kemudian, setelah masuk di pengaturan, kalian scroll ke bawah Kalian cari yang namanya keamanan dan privacy Nah, ini dia kalian buka Kemudian, disini kalian pilih pembuka kunci perangkat Nah, ini dia Lalu, kalian pilih lagi yang kunci layar Nah, ini dia di bawah gambar kunci layar kalian buka Kemudian, kalian masukkan pola atau kunci layar kalian ya Nah, ini dia untuk pengaturan kunci layarnya sudah terbuka Selanjutnya, disini kalian pilih yang matikan kata sandi Nah, ini dia Kalian pilih dan pilih non-aktifkan Kemudian, kalian masukkan pola atau sandi layarnya lagi Untuk mengkonfirmasi Nah, ini dia untuk kunci layarnya sudah mati ya teman-teman Jadi, gak ada pola ataupun pin layarnya Selanjutnya, kalian tinggal klik aja kembali Sekarang, kita coba ya Untuk mematikan layarnya Apakah masih ada polanya Oke, ini dia teman-teman berhasil ya Jadi, untuk polanya sudah berhasil di non-aktifkan atau dimatikan Jadi, sekarang HP-nya polosan ya Gak ada kunci layarnya lagi Jadi, ketika dibuka atau dipencet power on Layarnya langsung masuk ke menu Tanpa meminta untuk memasukkan pola ataupun pin layar Oke, teman-teman Mungkin sampai disini aja video tutorial kali ini Semoga bermanfaat ya Dan jangan lupa klik like jika kalian suka video ini Klik subscribe jika kalian tidak suka Saya Dennis, izin pamit Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye